Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Pak KP Channel Kesempatan kali ini, Alhamdulillah Saya di Indonesia kembali Tapi ke Algo Bromo Angkrik malam Saya sedang menuju PAP Setahun Jakarta Kota Menunggu rangkaiannya Saya sudah dari kantor PAP Tadi mengambil LKDR atau O83 Untuk kondektur Ini masih menunggu rangkaiannya Belum tersedia Jadi kemarin ada yang minta Perkenalan kru ya Nah ini Kebetulan kru nya sudah Standby disini Standby disini itu Biasanya perama-perami Karena dia mesh nya ada di dalam sini Kalau kru yang OTC nya itu dia Standby di kereta Iya Nah ini Alhamdulillah sudah mundur nih Nah ini Nah ini kereta Argo Bromo Angkrik Sedang dilangsir oleh Juru langsirnya Oh iya teman-teman ini Kemarin banyak yang nanyain juga Dijelasin satu persatu Mengenai Masalah Merangkaian dan Penjelasannya bagaimana Oke Insya Allah nanti kesempatan selanjutnya Saya coba membahas Masalah Perihal ini Sebenernya sih Sudah dibahas banyak Baik di Instagram KAI Ataupun di Dirjen Pereta Apian Sebetulan membawa delapan kereta Eksekutif dan satu luksuri Lalu sudah Lalu sudah Standby keretanya sekarang Lalu gue belum mau anggrek Oke Ini ruang guru saya kita sudah berada di dalam rangkaian Arto Bromo Angrek kita mengecek lebih dahulu biasanya memiliki toiletnya api, tisu tersedia, sabun telah terisi, kemudian untuk toilet juga kita cek airnya semuanya berfungsi normal dan bisa semuanya untuk tayangan pun semua rangkaian sudah terpasang normal jadi biasanya pada saat konektur ini keretanya sudah langsir, konektur biasanya langsung mengecek rangkaiannya oke, selanjutnya kita mengecek rangkaian lusurnya berfungsi 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karena disini ada pengaturan-pengaturan dan sini juga ada pemantauan bisa dilihat mungkin sini ada layangan dan CCTV pengaturan ini disini oleh petugas kami yaitu saya dan teknisi dan juga pengaturan untuk AC nya di ruang operator juga ada khusus buat kereta makan saja tapi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan sehat dengan cara mencuci tangan menggunakan air yang mengalir dengan sabun ataupun hand sanitizer menangan masker yang telah diberikan serta dihimpau memakai pakaian pelindung seperti jaget ataupun lain yang panjang lainnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati perjalanan aman selamat menikmati perjalanan aman.. mau follow boleh nih otc-nya juga boleh nih kalau mau kekenalan boleh Oh nggak usah deh kok gitu nih kru saya nih namanya otc-nya Iman siap kalau misalnya teman-teman mau bertanya bisa ke nanti saya sampaikan di deskripsi juga di bawah masing-masing ada IG nya Oke ini ceritanya lagi mau bagiin ke Luxury pesanan dari khusus pelanggan Luxury disini kebetulan ada dengan Pak Polsus Pak dengan Mas Sikir dimana ada ada banyak gimana sih kerjaannya Pak Polsus tuh jadinya ya di atas kereta Pak Teroli mengamankan penumpang menghasilkan penumpang di atas kereta dan menghibur penumpang untuk menjaga barang keluarga masing-masing dan juga intinya tetap merasakan protokol kesehatan-kesehatan karena ada satu protokol wajib dihidupan akan selama penjalan ya menghibur penumpang agar menggunakan masker yang sesuai dengan dengan pemerintah dan memakai masker yang baik dan mudah untuk menjaga kesehatan terbarat seru-serona Mas Sikir punya Instagram gak? apa? Instagram? gak punya ya biaya punya jumpa ada temen-temen yang mau tanya-tanya ketemu dulu ketemu nanti misalnya pas masih lagi sedikit pas dinas atau misalnya pas lagi jangka di stasiun pas kalian lagi mau perjalanan ketemu ngobrol aja gak apa-apa jauh bilang ya jauh dari mana? ini dari Pak KB Channel nanti biar ngobrol gak apa-apa lah jauh tau bisa cari pengalaman bisa menukai air juga kali oke Mas Sikir terima kasih banyak sehat selalu banyak umur dan intinya tetap semangat dalam bertugas ini gitu saja teman-teman seru kali ini Alhamdulillah sudah sampai di stasiun Semarang Tawang mungkin cukup sekian untuk video kali ini di sini nanti tunggu video selanjutnya insya Allah semoga bermanfaat kita sharing-sharing lagi tentang perkereta apian juga di part-part selanjutnya di vlog selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you terima kasih